Sejarah Harley Davidson, pernah nyaris dihabisi Triumph. Banyak yang mengatakan bahwa Harley Davidson merupakan simbol kebebasan dari American Dream. Bodinya yang kekar namun dengan posisi reading yang santuy membuat siapa saja ingin mencicipinya. 1. Berawal dari dua orang kolega, Harley Davidson pertama kali diciptakan di Milwaukee pada 1903 oleh Bill Harley dan Arthur Walter Davidson. Keduanya mengembangkan sepeda motor pertama mereka yang menggunakan mesin satu silinder. Butuh waktu dua tahun bagi keduanya untuk mendapatkan pembeli pertama. Setelah itu, secara bertahap, bisnis sepeda motor mereka menjadi besar sehingga mereka memutuskan untuk mendirikan pabrik. Pada 1909, Bill membuat sebuah proyek pengembangan mesin bernama V-Twin 1000 cm3. Mesin ini kelak menjadi cikal bakal mesin V-Twin 45 derajat. 2. Pernah menjadi mesin tempur Siapa sangka Harley Davidson punya sejarah panjang dalam banyak pertempuran penting? Sejarah mencatat, dalam beberapa pertempuran, motor Harley Davidson dikembangkan untuk bisa menaruh senapan mesin, sehingga memudahkan tentara Amerika Serikat saat bertempur. Harley Davidson, terutama seri WLA, bahkan punya peran sebagai kendaraan tempur saat terjadi Perang Dunia I dan II. Sebanyak 90 ribu unit diproduksi untuk keperluan perang. 3. Sempat disisihkan Triumph Pada 1950, Harley Davidson memasuki masa suram. Sebab motor buatan Inggris, Triumph, mulai menguasai pasar hingga 40%. Namun Harley Davidson menyerang balik dengan meluncurkan motor tercepat mereka saat itu, Harley Davidson Sportster. Motor yang diluncurkan pada 1957 itu menjadi game changer bagi Harley Davidson, sehingga mereka bisa keluar dari masa gelap itu. 4. Tetap menjadi primadona hingga kini Hingga hari ini Harley Davidson mampu mempertahankan nilai dan tradisi yang dianutnya sejak satu abad yang lalu. Mereka tetap berkomitmen untuk terus menjaga nama besar mereka sebagai ikon dari kebebasan hidup. Saat ini, Harley Davidson telah berinovasi dalam segi bisnis dan teknologi agar tetap relevan. Misalnya, Harley Davidson mendukung kustomisasi motor, membuat strategi jangka panjang agar penggemarnya tetap loyal, serta mengajak generasi baru penggemar otomotif untuk bergabung bersama. Terima kasih telah menonton!